Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sepertinya dia salah satu para jurur kita. Bagaimana dia berhasil kembali dari Delhi begitu cepat? Apa yang terjadi? Yang Mulia Sultan Yardos sudah tidak ada lagi. Yang Mulia Sultan Yardos sudah tidak ada lagi. Kau telah membuat cerita sehingga kau bisa membunuh Sultan Yardos. Apa kau pikir kami percaya pada semua pernyataanmu? Kau melakukan sebuah kejahatan. Apa kau tidak malu? Kau telah membunuh orang yang tidak bersalah. Siapa yang memintamu untuk percaya kepadaku? Seorang pria sekarang tidak akan pernah berbohong. Khalil mengatakan yang sebenarnya. Sultan Yardos adalah pelaku serangan itu. Aku rasa ada kemungkinan bahwa kau bersekongkol dengan orang itu. Ya, Mulia. Ada rombongan yang datang. Kami baru saja mendengar anak Sultan Yardos. Pangeran Yusuf telah tahu tentang kematian ayahnya. Dia sedang dalam perjalanan ke istana ini, Ya Mulia. Rombongan yang datang. Rombongan yang datang. Aku Putra Sultan Yardos. Aku Yusuf. Siapapun yang bertanggung jawab atas kematian ayahku. Kepalanya harus dibenggal. Atau kau akan menghadapi resiko yang mengerikan. Aku berjanji. Aku akan menghancurkan seluruh kota deli ini. Seluruh kota deli ini. Seluruh kota deli ini. Mirza Altunia tidak melakukan kesalahan apapun. Kita tidak perlu takut. Altunia tidak melakukan kesalahan apapun. Sultan Yardos harus membayar perbuatannya. Diam Putri Razia. Apa kau tidak menyadari? Altunia telah melakukan sebuah kejahatan? Jika kau memilih untuk berpihak padanya. Kau akan kehilangan tahta. Dan juga kota deli akan diambil dari dirimu. Sekarang lakukan permintaan pangeran Yusuf. Penggal kepala Altunia. Mungkin saja kita bisa terhindar. Altunia akan dihukum karena kejahatan yang telah dia lakukan. Ya, itu benar. Altunia harus dihukum. Dia harus dihukum untuk kejahatan yang telah dilakukannya. Tidak. Dan juga boleh menangkap. Tinggal kejahatan yang telah dilakukannya. Tidak. 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 Jangan khawatir, Tuan Putri. Aku tidak akan mati. Aku tidak bisa mati. Kebaikan dari semua ini adalah kau menemukan kebenarannya tepat waktu. Ayo cepat! Jangan menguji kesabaran Yusuf. Ayo cepat! Nenek, tolong hentikan mereka, Nek. Nenek tahu kalau Altunia mengatakan yang sebenarnya. Aku mohon. Tolong hentikan mereka. Tolong melakukan sesuatu. Nenek. Altunia tidak bersalah. Berhenti! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak! 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 Ayah? Ayah? Syukurlah ayah pulih kembali. Kami semua sangat kesepian, ayah. Tapi kami tahu, ayah pasti akan sembuh untuk kami. Dan juga untuk orang-orang di sini. Kita semua pasti akan mati suatu saat. Tapi mungkin itu bukan saat yang bagiku untuk mati. Karena aku yakin ada hal-hal yang belum diselesaikan. Itu juga berkat doamu, bahwa aku masih tetap hidup kembali setelah aku berjuang melawan kematian. Ayah, tolong jangan tinggalkan kami lagi. Iya, ayah. Jangan tinggalkan kami sendirian lagi. Jangan menangis. Tidak usah khawatir. Aku bersamamu. Aku tidak akan kemana-mana. Assalamualaikum, Ibu Ratu. Bagaimana kabarmu? Meskipun aku tidak terlihat sadarkan diri, tapi aku masih mendengar suara-suara. Kau tampak sedih. Apa kau tidak senang melihatku hidup? Tidak. Itu apa yang kau katakan, Yang Mulia. Aku merasa seolah-olah aku sudah diberi hidup baru. Aku merasa hidup kembali, Yang Mulia. Aku sangat bersyukur. Yang Mulia. Doaku telah dijawab. Aku telah kehilangan tujuanku untuk hidup. Rasanya seolah-olah aku tidak punya tujuan hidup. Aku merasa tidak lengkap tanpamu. Ayah. Haltunia tidak bersalah. Dia tidak membuat kesalahan dengan membunuh Sultan Yaldos. Tapi semua orang di sini ingin membunuh Haltunia. Aku sudah mendengar semuanya. Dan aku bisa mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Tidak perlu khawatir. Selama aku di sini, tidak ada yang akan dapat menghancurkan Belhi. Ayah, setelah mendengar kematian Sultan Yaldos, anaknya ingin membalaskan dendamnya. Aku merasa tidak enak hanya untuk beberapa hari. Namun sekelompok orang telah mengumpulkan kekuatannya. Untuk menentangku, mereka punya keberanian untuk mengancam pemerintahanku. Secara kekuatan fisik, aku memang sudah lemah. Tapi secara mental, aku masih kuat. Tidak. Darah untuk darah. Mata untuk mata. Dan kepala untuk kepala. Itulah hukum kami di Ghazni. Ruknugdin, kau telah gagal untuk memegang kepala pembunuh ayahku. Aku akan menyatakan perang terhadap Delhi dan aku. Akan memegang kepala pembunuh itu sendiri. Tidak. Dan siapapun yang mencoba untuk datang menghalangiku, dia akan kubunuh. Ruknugdin, kalau kau berani mencoba menghentikanku, kau akan bertanggung jawab atas kancuran kerajaan ini. Kau harus bertanggung jawab. Perhatikan baik-baik bahwa Sultan Delhi masih hidup seperti yang terlihat di hadapanmu. aku masih cukup kuat untuk hari ini. Dan aku memiliki kekuatan itu, walaupun itu hanya secara mental untuk mengalahkan musuh yang mengancam kerajaanku. Ayahku secara brutal dibunuh di istanamu dan Sultan Altamas tidak membalas kematiannya. Aku tidak akan pergi dari sini. Aku harus membalas dendam. Darah untuk darah, mata untuk mata, dan kepala untuk kepala. dan bukankah itu hukum di Ghazni? Tapi simpanlah hukum itu dalam pikiran. Karena seharusnya, dari dulu aku harusnya memenggalmu dan juga ayahmu. Gayung bersambut. Bukankah itu hukum? Sultan Altamas! Sultan Altamas Jangan berani mengatakan sesuatu hal terhadap mendiang ayahku karena dia adalah temanmu. Jadi cukup untuk menghindarkannya dari penghinaan tersebut. Aku adalah teman baiknya. Tapi lihat apa yang terjadi. Ayahmu menipuku atas nama persahabatan. Dia telah berani menikamku dari belakang. Itu bohong, Sultan. Ayahku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Begitulah. Bagaimana yang kupikir sampai orang yang kucintai yang dengan secara brutal dibunuh dan diambil dari sisiku. ayahmu bersalah atas pembunuhan orang yang kucinta. kenapa ayah melakukan hal itu? Dia ingin menikahi putri Razia. Dia ingin mengikat persahabatan seumur hidup dengan pernikahan ini. Aku tidak pernah mendukung pernikahan ini. Bagaimana yang kucinta? karena aku memang tidak ingin anakku menikah dengan seorang pria yang dua kali usianya. Cukup. Dan itulah alasanku menjadi kendala bagi ayahmu. Apa bukti yang kau miliki untuk melawannya? Aku punya bukti. Dan aku masih mengingatnya dengan baik. saat itu ketika ayahmu memintaku untuk memberikan izin pada pembunuh kejam agar mereka biasa masuk ke istanaku. Aku tidak punya alasan untuk meragukannya. Apalagi dia temanku. Itulah sebabnya aku memperbolehkan pembunuh itu untuk masuk istana atas perintahnya. Lihat siapa yang ada di sini. ini Kasabi Kalandar Lahori. Terima kasih untuk datang ke sini atas perintah kami. Jika kau percaya padaku maka aku akan mengakhiri pertumpahan darah ini di sini. Akan tetapi jika kau ingin darah untuk darah kemudian berani untuk mengambil langkah lain. untuk itu aku bersumpah demi Tuhan aku akan membunuhmu dan orang-orangmu. Aku akan membalas kematian semua orang yang kucintai. Aku akan membuatmu membayar untuk perbuatan ayahmu. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.